Intro Berdiksi Liverpool vs Leeds United 30 Oktober 2022 Liverpool akan meladani Leeds United di Anfield pada pekan ke-14 Premier League 2022-23. Pertandingan Liga Inggris ini dicatualkan kick-off Minggu 30 Oktober 2022 jam 1.45 waktu Indonesia Barat. Jika konsisten, Liverpool seharusnya bisa mengatasi Leeds tanpa kesulitan. Sebab lawan mereka itu saat ini sedang buruk-buruknya. Begian lalu, Liverpool memang mengalami anti-climax. Mereka takluk 0-1 kandang Nottingham Forest. Namun, Liverpool kemudian meraih hasil memuaskan di Liga Champion tengah pekan kemarin. Mereka mengalahkan Tuan Rumah Ayak 3-0 dan memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Tiga gol Liverpool ke Gawang Ayak dicetak oleh tiga pemain berbeda. Mereka adalah Mohamed Salah, Gawinunas, dan Herve Lead. Liverpool kini menatap laga kontra Leeds dengan percaya diri. Tiga poin pun seharusnya bisa diraih. Sebab performa Leeds saat ini sedang anjlo. Dalam empat laga terakhir, Leeds selalu keok. Kekalahan beruntun dari Crystal Palace, Arsenal, Leicester City, dan Fulham membuat Leeds terbenam di zona merah. Berikutnya, menantang Liverpool di Anfield sepertinya bakal sulit bagi Leeds untuk meraih hasil yang memuaskan. Prediksi skor akhir, Liverpool 3-0 Leeds United. Liverpool vs Leeds United Laga yang semestinya mudah buat si merah Liverpool punya kans untuk bereaksi di Liga Inggris usai kekalahan mengejutkan dari Nottingham Forest melawan Leeds United di atas kertas membuat si merah. Liverpool peken lalu takul 0-1 dari Nottingham Forest yang merupakan tim jurukunci. Kekalahan itu membuyarkan momentum yang sudah dibangun dengan kemenangan beruntun atas Rangers, Manchester City, dan West Ham United. Kemenangan 3-0 atas Ayak, Kamis 27 Oktober 2022 di Nihadi waktu Indonesia Barat mengembalikan mereka ke jalur positif. Kesempatan untuk menjaga laju terbuka lebar dengan laga lawan Leeds United di Anfield Minggu 30 Oktober di Nihadi waktu Indonesia Barat. Leeds sedang dalam tren buruk tanpa kemenangan di delapan partai terakhirnya. Sekuat besutan Jesse Mars juga kalah dalam empat laga terbaru yang kurang lebih memberikan gambaran betapa semestinya menjadi pertandingan mudah buat Liverpool. Meski pekan lalu mengalami kekalahan mengejutkan, tapi faktor main di kandang kali ini diakini akan menjaga Liverpool dari situasi-situasi serupa. Liverpool sudah menjadi semacam tim Jekyll atau Hyde, dua keperibadian setanjang musim dan saya terus salah tentang mereka. Setelah mereka mengalahkan Manchester City dan West Ham, laga tandang ke Nottingham Forest terasa seperti laga mudah buat mereka. Tapi justru enggak tapi all oke, kata analis BBC Chris Hurtado. Namun kali ini mereka main di kandang dan sudah menunjukkan performa yang sangat kuat di markas Ayak di Liga Champion pada Rabu kemarin. Jadi sekali lagi saya akan bilang Dredge bakal menang mudah dan menemukan percikan permainan yang sudah hilang bertahun-tahun. Kalau mereka melakukannya, maka situasinya bisa bertahan buat ESC, Mars dan timnya. Sebab pertahanan mereka benar-benar memprihatinkan. Ibunya seperti dilansir Liverpool Echo. Liverpool masih bertahan di peringkat 8 Liga Inggris sejauh ini dengan 16 poin dari sebelah selaga. Mereka memetik 4 kemerangan, 4 kali imbang dan 3 kali kalah. Nunas Ungkap Nasihat Yang Diberikan Oleh Luis Suarez Dewi Nunas mengungkapkan nasihat yang diberikan rekan setim internasionalnya Luis Suarez setelah diusir keluar lapangan pada debut kandang yang di Liverpool awal musim ini. Dia mulai menemukan performa terbaiknya sekarang tetapi dia memiliki awal yang beragam untuk hidup barunya di Manchester City. Untungnya, legenda Liverpool dan rekan senegaranya dari Uruguay, Suarez siap membimbing pemain berusia 23 tahun itu ketika karirnya yang masih sangat muda mencapai titik hadir. Setelah diusir keluar lapangan karena menandung Hoazim Andersen ketika The Reds bertemu Christopheles pada Agustus selalu, Nunes membuat bos Joran Klub marah hanya dalam tiga pertandingan dalam karirnya di Liverpool. Namun, sejenak sejak insiden itu perekrutan musim panas terus meningkat dan menjadi bagian penting dari tim Liverpool. Dia juga menenangkan emosinya dan belajar untuk menangani taktik curang para baik. Sesuatu yang butuh waktu lama untuk dikuasai Suarez selama karirnya. Berbicara kepada ESPN, striker Liverpool mengungkapkan apa yang rekan senegaranya katakan. Pemain yang sekarang bermain kembali di Klub Nasional di mana ia memulai karirnya mengatakan kepadanya setelah kartu merah di Anfield pada bulan Agustus. Luis mengatakan kepada saya bahwa hal-hal ini akan terjadi di setiap pertandingan di Liga Premiat bahwa mereka akan datang dan menemukan saya. Bahwa mereka akan menabrak saya dan bahwa saya harus membuat diri saya kuat dan tidak mengulangi kesalahan saya. Katanya, X-Triker Barcelona berbicara dari pengalaman meskipun dia tidak benar-benar di usir dari lapangan di Liverpool, tetapi tentu saja menjalani skorsing yang panjang karena insiden dengan Pritis Evra dan Brainslav Ivanovic. Nunes mengungkapkan, dia berkata, Mendengarkan orang idiot seperti saya, saya sangat menghargai pesan itu dan kesukaan yang dia miliki untuk saya. Klopp tetap bisa dampingi Liverpool meski dapat kartu merah. Digenjar kartu merah saat Liverpool melawan Manchester City, Choran Klopp selamat dari sanksi larangan mendampingi tim. Meskipun begitu, Klopp tetap mendapat hukuman denda 30 ribu pounds. Ikuti dari Detik Sport, Jumat 28 Oktober 2022, minajer Liverpool, Choran Klopp mendapatkan kartu merah saat The Reds menang 1-0 atas Manchester City di Anfield pada laga lanjutan Liga Inggris 16 Oktober. Klopp sendiri diusir dari bangku cadangan Liverpool akibat keluar dari area teknis untuk marah-marah ke asisten wasir. Reaksi itu dilakukan Klopp, dipicu oleh pelanggaran terhadap Mohamed Salah. Klopp setelah laga mengakui tindakannya tersebut keliru dan meminta maaf. Federasi Sefopula Inggris melakukan penyelidikan terkait insiden kartu merah Klopp ini. Hasilnya, Klopp tidak kuat terbukti melanggar peraturan E3. Peraturan E3 intinya melarang seseorang di lapangan untuk komentar yang tidak pantas, yang meliputi komentar yang bikin wajah pertandingan menjadi buruk, mengancam, kasar, tidak senonoh, atau menghina. Akibat pelanggaran tersebut, Klopp mendapat hukuman denda senilai 30 ribu pounds. atau setara dengan 540 juta rupiah. Meski demikian, Klopp terindah hukuman larangan mendampingi tim di pinggir lapangan. Jurn Klopp didenda 30 ribu pounds karena melanggar peraturan FA E3 selama pertandingan Liga Inggris Liverpool Apsi melawan Manchester City pada hari Minggu 16 Oktober 2022. Punya penyataan FA dikutip dari Daily Mail. Klopp dilaporkan menerima sepenuhnya sanksi ini. Meski demikian, Liverpool masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!